Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita mengenal waktu. Satu-satunya hal yang menjadi milik kita sepenuhnya adalah waktu. Bahkan, seseorang yang tidak memiliki apapun pasti memiliki waktu. Baltasar Gratian Salah satu alat untuk mengukur waktu adalah jam. Tetapi, jam pada setiap wilayah di bumi tidaklah sama. Saat ini kita tinggal di planet bumi. Bumi berotasi menyebabkan pergantian siang dan malam yang menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 Tahukah kamu bumi ini memiliki garis hayal yang disebut garis lintang dan garis bujur untuk mempermudah menentukan lokasi? Sebelumnya, coba amati garis yang melintang pada globa atau petamu yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Kemudian, amati pula garis membucur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Garis berwarna merah adalah garis lintang yang merupakan garis hayal yang melintang di bumi. Garis lintang juga dapat digunakan untuk menentukan pembagian iklim di bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Kemudian, garis yang berwarna hijau merupakan garis bujur. Garis bujur merupakan garis hayal yang membucur di bumi. Garis bujur juga dapat digunakan untuk menentukan perbedaan waktu di dunia ini. Pada garis bujur 0 derajat peta dunia, terdapat Greenwich Mean Time atau GMT di London, Inggris yang digunakan sebagai patokan waktu internasional dan kemudian disebut UTG. Saat berotasi 1 derajat, bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itu, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Mari kita lihat bagaimana pembagian waktu di Indonesia. Waktu di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Sebagai contoh saat di Yogyakarta pukul 5 pagi, berarti di Bali pukul 6 pagi, dan di Papua pukul 7 pagi. Apa itu WIB? WIB adalah waktu Indonesia Barat. Wilayah WIB meliputi Sumatera, Bangka Belitung, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Waktu Indonesia Barat Zona ini berada di garis bujur 105 derajat bujur timur, dan memiliki beda waktu 1 jam lebih lamba dari WITA dan 2 jam lebih lamba dari WIT. Wilayah ini berselisih waktu 7 jam lebih awal dari GMT atau GMT plus 7. Apa itu WITA? WITA merupakan waktu Indonesia Tengah. WITA berada di garis bujur 120 derajat bujur timur, sehingga memiliki beda waktu 1 jam lebih cepat dari WIB dan 1 jam lebih lamba dari WIT. Wilayah ini berselisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT atau GMT plus 8. Wilayah WITA meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Apa itu WIT? T adalah waktu Indonesia Timur yang berada pada garis bujur 130 derajat bujur timur. Wilayah WIT meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. WIT memiliki beda waktu 2 jam lebih cepat dari WIB dan 1 jam lebih cepat dari WITA. Wilayah ini berselisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT atau GMT plus 9. Akibat rotasi bumi, akhirnya terjadi perbedaan waktu, di mana bagian timur bumi mengalami matahari terbit terlebih dahulu. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya zona waktu. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya, menggerakkan bumi dari barat ke timur. Waktu yang diperlukan oleh bumi untuk melakukan 1 kali rotasi adalah sekitar 24 jam. Bumi dibagi dalam 360 derajat dalam garis bujur yang membentang secara vertikal di bumi yang disebut garis bujur. Garis ini dimulai dari 0 derajat yang berlokasi di Greenwich, London, Inggris Raya. Karena terdapat 360 derajat garis bujur, sementara rotasi bumi memerlukan 24 jam, maka dalam 1 jam bumi menempuh 15 derajat garis bujur. Sehingga perbedaan 15 derajat garis bujur akan menyebabkan perbedaan waktu lokal sebesar 1 jam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.